Dan untuk targetnya ini Mas Aris, ini kan kami dengar kalau target posduk ini kan untuk 100 hari ya Mas Aris ya? Nah ini memang akan kemudian harapannya 100 hari itu kemudian sudah beres atau ada kemungkinan akan diperpanjang Mas Aris? Tentunya kami tidak berjalan sendiri juga. Kami berkoronasi dengan pihak pemerintah sempat, baik itu Satgas ataupun BPPD ataupun melalui pemerintah kota Palangkaraya. Walaupun dalam 100 hari ini kami evaluasi terlebih dahulu, kami kaji kembali apakah COVID-19 di kota Palangkaraya ini semakin meningkat atau menurun. Yang mudah-mudahan sih menurun seperti itu. Jadi ya kami bisa mengurangi beban seperti itu, baik beban hidup masyarakat ataupun para rawan itu sendiri. Yang mudah-mudahan menurun, kalaupun COVID ini meningkat, ya kami siap untuk menambah ataupun melanjutkan program posdukungan ini. Ya seperti itu Mbak.